DPP-PDIP bakal memanggil Budiman Sujat Miko untuk meminta klarifikasi atas pertemuannya dengan bakal calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto pada selasa kemarin, 18 Juli 2023, pasti kami panggil. Semua diperlakukan sama, Ketua DPP-PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, 19 Juli 2023. Pemanggilan dilakukan seperti yang dilakukan terhadap kader PDIP-FND Simbolon beberapa waktu lalu. Kala itu FND Simbolon juga mengundang Prabowo Subianto dalam sebuah acara marga Simbolon di Jakarta. Meski Budiman datang atas nama pribadi, PDIP tetap memanggilnya untuk meminta klarifikasi lantaran menemui capres dari partai lain. Sama juga dengan Budiman. Tidak akan dibedakan walau Budiman menyatakan. Wah, ini saya tidak mewakili partai, tetapi mewakili pribadi, kata Komarudin. Dia menegaskan bahwa kader PDIP terikat dengan aturan partai. Komarudin menyatakan tiap kader tetap memiliki batas selama kartu tanda anggota, KTA. Bukan bebas-bebas seperti masyarakat biasa yang bukan berorganisasi, kata dia. Komarudin enggan berspekulasi tentang sikap Budiman bertemu Prabowo karena kecewa tidak diberikan posisi strategis di pemerintahan. Menurutnya, kader sekali berbudiman tidak mungkin mempersoalkan tersebut dengan berlebihan. Saya tidak terlalu percaya orang sekelas Budiman, hanya urusan kecil begitu menjadi kecewa. Itu terlalu kecil urusannya, tutur Komarudin. Politikus PDIP Budiman Sujat Miko mendatangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada selasa malam, 18 Juli 2023. Dia datang bersama rombongan. Selama kurang lebih dua jam pertemuan, Budiman dan Prabowo membahas banyak hal. Terutama mengenai Indonesia ke depan dan kepemimpinan nasional. Terima kasih telah menonton!